Dua pekan lebih lokasi wisata telaga sarangan di Magetan, Jawa Timur telah buka dalam status uji coba, namun petang ini kembali ditutup oleh Dinas Pariwisata setempat. Penutupan lokasi wisata andalan Kabupaten Magetan ini menyusul temuan satu orang warga keurahan sarangan dinyatakan positif COVID-19. Langkah cepat penutupan ini diambil oleh Bupati Magetan agar tidak menyebar dan menjadi kelas terbaru, mengingat area publik lokasi wisata tersebut rawan akan penularan. Apalagi ribuan pengunjung selalu memadati lokasi wisata itu, terutama setiap akhir pekan. Penutupan lokasi wisata telaga itu sebenarnya dirasakan cukup berat, disebabkan banyak warga yang menggantungkan pendapatan di sektor tersebut. Petugas kesehatan pun segera melakukan tracing, dan wisata telaga sarangan pun ditutup sementara waktu. Sementara itu pihak PHRI mengaku kecewa disebabkan baru buka 18 hari sudah harus ditutup kembali. Namun demi kebaikan bersama, pihaknya akan mengikuti pemerintah. Jadi begini, kami sebenarnya tidak bahagia untuk sarangan itu. Persoalannya apa? Kita sudah tahu bahwa pergerakan ekonomi salah satu dipicu oleh kepariwisataan ini. Tetapi apa boleh buat? Hari ini, kemarin kita dapat kabar bahwa satu di antara masyarakat atau warga sarangan ini positif. Boleh karena itulah, dalam rangka untuk memutus perkembangannya COVID-19 ini, sementara kita akan adakan penutupan. Penutupan untuk melakukan tracking. Ya, kalau untuk PHRI sendiri, sebenarnya dengan kejadian ini sangat kecewa, Mas. Karena baru saja kita buka 18 hari, ternyata ada kejadian seperti ini. Itu semua gendak Tuhan. Apalagi dengan 8 hari ini belum maksimal. Jadi baru sepertiga konsumen itu, pengunjung itu. Maka dari itu, kita mau nggak mau, kita harus menyesuaikan apa yang ditampilkan dari pemerintah, yaitu kita harus tutup dulu, sementara. Kita harus menyesuaikan apa yang ditampilkan dari pemerintah. Terima kasih.